Intro Kalau kita bicara tentang suatu kualitas Kita harus lihat Terkait dengan apa Kalau terkait dengan bahan bangunan Berarti saya coba ulas sedikit ke belakang ya Kalau dulu kita itu bangunan di daerah Atau masih di daerah-daerah itu Banyak bangunan yang sederhana Terus kalau kita Sekarang makin berkembang Bangunannya lebih modern Di kota lebih modern lagi Kalau berbicara tentang kualitas Berarti kan kita harus juga mengikuti evolusi daripada Desain Evolusi daripada Bahan bangunan dan lain-lain Nah Sekarang ini kalau kita bicara tentang Kualitas bangunan Berarti kan kita juga harus mengadop Atau berpikir tentang Produk-produk apa saja sih Yang bisa mengakomodir Daripada desain-desain modern saat ini ya Terkait dengan mortar produk Atau kita sebut mortar instan Berarti mortar instan ini kan terkait dengan Dinding dan lantai Dalam suatu bangunan itu Ada struktur Struktur itu biasa dari beton atau konkret Kalau kita bicara tentang dinding Dari bangunan itu ada dinding Ada lantai Dindingnya harus bagaimana Lantainya harus bagaimana Ya Nah kalau dulu Kita masih bicara tentang orang Membangun dinding dan lantai itu Membuat dinding dan lantai itu Harus campur semen Harus campur pasir Perbandingannya misalnya Satu banding tiga Satu banding empat Satu banding lima Tapi sekarang ini sebenarnya Kalau bicara kualiti Itu kan Bukannya itu tidak berkualitas Itu tetap bisa digunakan untuk Membangun dinding dan lantai Sedalam suatu bangunan Tapi sekarang ini Berkembangkan mortar instan Mortar instan itu adalah Produk yang dimana dibuat dari pabrik Sehingga dalam membentuk suatu dinding Atau suatu lantai Tiap mili daripada dinding Atau lantai tersebut Tiap mili itu akan kualitinya sama Tapi kalau kita campur semen dan pasir Berarti kan itu serba kira-kira Satu banding sekian Satu banding sekian Terus juga mesti dicampur dengan pacul Atau mesti campur dengan skop Baru diaplikasikan Tapi dengan mortar instan Apa yang diproduksi dalam satu batch Atau satu mixing Satu kali mixing Antara raw material yang di dalamnya ada Misalnya Kita bicara masuk tentang formulasinya ya Raw material Ada pasir Kita bicara tentang ada filler Ada semen Ada juga additive Nah komponen-komponen ini harus menjadi pilihan Baru kemudian Dijadikan satu formulasi Jadikan satu formulasi Harus dimixing Atau ditunjang oleh mesin produksi Yang juga modern Sehingga outputnya Itu akan menjadi produk yang modern Dan berkualitas Yang konsisten Jadi kenapa tadi saya bilang bahwa Dengan produk mortar instan ini Dinding dan lantai itu Tiap mili Kualitasnya akan sama Karena dari hasil produksi Atau hasil dari industri Yang dibikin secara modern itu Kalau dulu Misalnya Perempuan mana aja nih Kita ada Tiga orang yang bertamu ke rumah Tiga orang bertamu ke rumah ini Kita seduh kopi Susu Kopi susu Kopi susu Kira-kira kopinya berapa Susunya berapa Gulanya berapa Kopi susu Tiga cangkir Dan bisa diminum Rasanya kopi susu Tapi kalau satu orang Yang merasa kopi susu ini Tiga cangkir ini Pasti Punya perbedaan Oh ini kelebihan susu Ini kelebihan gula Ini kelebihan kopi Bisa begitu Tapi kan berkembang Menjadi orang bilang Kopi mix Dalam satu sase itu Sudah ada kopi yang dimix Dengan susu Dengan gula kan Jadi kalau kopi mix Dalam satu sase ini Dituang dalam cangkir Cangkir yang berbeda Tiga sase yang berbeda Kalau diseduh dengan air Diminum Rasanya pasti sama Nah ini ibarat Daripada kopi itu Dengan mortar instant Modern Yang benar-benar Dikelola dan dibikin Secara bagus ya Dari sisi Romaterialnya Dari formulasinya Dari mesinnya Dari Satu lagi Yang saya lupa Jam terbangnya Jam terbang ini bagaimana Bisa melihat antara Apa yang diproduksi Dan apa yang Diinginkan oleh Konsumen Itu di Combine menjadi satu Sehingga akan menjadi Dapat Produk yang perfect Dengan kepuasan konsumen Yang maksimal Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Begitulah